Intro Oke selamat datang kembali di channel Tom Techno Pada video kali ini saya akan melanjutkan Atau mengupdate berita terkait dengan Broker Okta Investa Mabra Jangka Yang di video saya terdahulu Menyatakan diri bahwa dia tutup dan berganti Atau beralih layanan menjadi untuk Fokus ke bidang edukasi keuangan Tapi sebelumnya saya ingin Apa ya ingin mengenalkan website Indorebate.asia Untuk anda yang ingin mendapatkan Rebate dari trading anda Jadi anda trading profit atau waktu mendapat cashback Atau rebate, anda silahkan ke Indorebate.asia link di deskripsi ya Oke Jadi beberapa waktu lalu saya mendapatkan Bawa BA Dari manajer dari Okta Investa Mabra Jangka Yang Disitu ada surat resmi Menyatakan bahwa Okta Investa Mabra Jangka Tidak tutup tapi melanjutkan operasionalnya Nah suratnya seperti berikut Nah disini Kopnya ya Okta Investa Mabra Jangka Jakarta 17 November 2022 Nah ini nomor suratnya Disini kepada masabah PT Okta Investa Mabra Jangka Nah disini dengan hormat Poin pertama Menyatakan bahwa Okta Investa Mabra Jangka Tetap beroperasi sebagai Pialang Mabra Jangka Kemudian poin kedua Menyatakan bahwa tanggal 21 September 2022 Okta itu adalah Okta telah diletas oleh pihak luar yang tidak bertanggung jawab Sehingga mengakibatkan berbagai macam gangguan Mulai dari hilangnya akses untuk Penerimaan asabah baru melalui situs Okta.id Hingga surel dan akun Media sosial resmi perusahaan Akan tetapi Setelah dilakukan periksaan Secara menyeluruh Dapat dipastikan bahwa seluruh dana itu aman Di Indonesia Clearing House Untuk informasi Lihat di lampiran 1 dan lampiran 2 Kemudian poin ketiga Ingat situs Okta.id itu sudah di blokir Okta Investa Mabra Jangka kini memiliki situs resmi baru Yaitu Okta.co.id Yang mana sudah terdaftar di Paperti Hingga saat ini situs tersebut masih dalam proses pengembangan Atau pengembangan Kemudian poin keempat Okta Investa Mabra Jangka memperbaru sistem Termasuk penggunaan platform trading baru Yaitu Meta Trader 5 atau MT5 Yang telah aktif sejak 21 November 2022 Pukul 5 waktu Indonesia Barat Oleh karena itu kami menganjurkan Anda Untuk segera mengunduh aplikasi MT5 Via Okta.co.id dan atau Google Play Dengan menyantumkan server nama Eh server atas nama PT Okta Investa Mabra Jangka Selain memiliki performa trading yang lebih maksimal MT5 dapat lebih mempermudah nasabah Dalam melakukan trading bersama Okta Investa Mabra Jangka Kemudian poin 5 Bagi nasabah yang tengah melakukan trading Di platform MT4 Meta Trader 4 Dengan server ini 207.148.79.73.2443 Open order Anda akan dipindahkan secara otomatis oleh sistem Pada saat platform MT5 aktif Nah disini ada alamat Okta ya Millennium Centennial Center Lantai 37 CH Jalan Jenderal Sudirman Kapil 25 Karet Kuningan Setiapun di Jakarta Selatan Kalau Anda ingin lebih jelas bisa langsung ke kantornya Disini kami juga telah mengirimkan informasi yang telah disebutkan diatas kepada nasabah melalui Sorel satu arah sejak 17 November 2022 Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut silahkan menghubungi kami di support at okta.co.id pada Senin sampai Jumat dengan jam operasional pukul 9 sampai 18 waktu Indonesia Barat Ini karena websitenya belum katanya belum sempurna masih pengembangan Jadi komunikasinya bisa pakai email Ini dibikin informasi ini Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih Hormat kami okta investasi sama berjangka Rizky Arizona Direktur Utama Dan dari Direktur Utamanya yaitu Rizky Arizona Nah disini ada lampiran-lampirannya Tentang siaran pers bahwa Pernah di media diliput tentang peretasan ini Lampiran 1 Ini lampiran 1 ini tadi ya Lampiran 1 ini Tentang siaran pers yang pernah masuk ke media Bahwa okta ini pernah meng-diklirkan atau menyatakan bahwa dia di retas Nah ini Anda bisa baca, Anda bisa polos baca sendiri Ini surat lama nih, tanggal 11 Oktober Bahwa Ini ya seperti awalnya ya Beberapa pekan terakhir Okta investasi sama berjangka dikabarkan menghentikan layanannya Sebagai pialang berjangka dan beralih ke bidang edukasi keuangan Untuk fokus pada peningkatan literasi keuangan Hal ini adalah tidak benar Nah jadi dari okta-nya bilang ini tidak benar Okta tetap beroperasi sebagai pialang berjangka Tapi, atau namun sejak 21 September Sistemnya di retas oleh pihak luar Sehingga okta ID tidak bisa diakses Tetapi dana dipastikan aman di Indonesia Bearing House Nah kemudian okta ini menyatakan Bahwa Karena tidak bisa diakses ya okta.id Maka komunikasi lewat satu arah Satu pintu yaitu di support at okta.co.id Bukan support at okta.id seperti dahulu Direktur okta investasi berjangka Rizky Arizona mengatakan Okta investasi berjangka tidak berhenti beroperasi Walaupun mengalami gangguan sistem akibat pertahasan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab Kami tetap bekerja sebagai pialang berjangka yang senantiasa mengutamakan Dan keamanan dan kenyamanan nasabah Jadi, oleh karena itu Kami bertanggung jawab penuh atas permasalahan yang dialami oleh nasabah Akibat pertahasan ini Termasuk menfasilitasi penarikan dana atau withdrawal Kami juga mendapatkan dukungan dari PAPETI Indonesia PAPETI Indonesia Commodity and Derivative Exchange atau IJDX Dan IJH dalam upaya mengatasi permasalahan ini Jadi, lampiran ini adalah menyatakan bahwa dulu di media itu pernah Kayak konversi pers gitu ya Seperti itu, ini Anda bisa baca Dan di sini Ada lampiran dua ini Tentang bahwa tentang sistem diretas-sistem diretas ini Sudah diliput di bagian media Yaitu ada investor ID, kontan.co.id, berita1.com, swa.co.id, warta ekonomi Dan masih banyak lagi Nah, sekarang kita coba akses websitenya yaitu Okta.co.id Nah, di sini setelah kita buka Ada tulisan memang website masih dalam proses pengembangan Nah, ini biasanya sama persis ya Biasanya sama persis Mungkin mereka berhasil menyelamatkan database-nya Atau source code dari website-nya Kita klik ini Nah, di klik masih belum bisa Karena masih nyambungnya masih ke okta.co.id Jadi, ini hanya homepage aja yang bisa diselamatkan Okta.co.id, tapi semua di sini itu masih ke Okta, ini masih Belum ada isinya, phone out phone Kemudian saya mencoba login Login bisa Ini sudah masuk ke area saya Cuman di sini, kalau kita klik-klik ini masuknya Masih ke alamat lama Ini kan, masih ke okta.id Okta.id Kita coba yang lain, misalkan debate Ini masih okta.id Jadi, di sini Websitenya sudah Apa ya, masih dalam proses pengembangan Jadi, untuk nasabah kalau ingin menghubungi bisa langsung ke kantornya Atau ke email, yaitu support.okta.co.id Dan dinyatakan bahwa dana-nya aman, tidak ada masalah Dan tadi karena diretas saja Diretas websitenya tidak sampai ke keuangannya Karena uang masuk ke ICH ya Cuman kalau diretas, kenapa selama itu ya Kalau menurut saya Karena seharusnya bisa lebih cepat ya Tapi nggak tahu ya, hulu alam Nah, video pendek dari saya itu saja Semoga bermanfaat Semoga mengobati kegaulan Anda Tentang informasi tentang Okta, investasi berjangka Saya ingatkan lagi, jika Anda yang ingin mendapatkan debit Silahkan kunjungi indodb.asia Link saya taruh di deskripsi ya Oke, selamat siang Semoga trading Anda selalu sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh iya, jangan lupa subscribe-nya Like-nya Comment dan share ke teman-teman Anda Juga tekan tombol lonceng Agar tidak ketinggalan update dari video-video saya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax